Dalam berbisnis, Anda tentu menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian seminimal mungkin, bukan? Untuk itu, penting bagi Anda menemukan strategi pemasaran yang cocok untuk meningkatkan penjualan bisnis. Mulai dari penerapan digital marketing hingga penjualan menggunakan strategi decoy efek. Apa itu decoy efek? Decoi efek adalah strategi marketing yang mengandalkan kekuatan psikologi. Decoi efek bisa mempengaruhi konsumen untuk mengganti dua pilihan pertama yang sesuai kebutuhannya dengan penawaran pilihan ketiga. Alasannya karena opsi ketiga dinilai lebih menguntungkan. Padahal, konsumen cenderung mengeluarkan uang lebih banyak untuk pembelian barang yang sama. Cara kerja decoy efek ini sederhana. Anda bisa melihatnya pada penjualan popcorn di bioskop dan coffee shop, seperti Starbucks. Ketika membeli tiket nonton film di bioskop, sebagian konsumen cenderung membeli popcorn dan minuman cola. Nah, saat membeli popcorn, mereka dihadapkan pada pilihan ukuran small, medium, dan larks diikuti varian harga yang berurutan pula. Misal untuk ukuran small Rp30.000, medium Rp40.000, dan larks Rp45.000. Konsumen yang ingin menghemat budget, tentu akan memilih ukuran small. Namun, tentu saja penjual tak kehabisan ide. Saat pembeli akan membayar, mereka justru menawarkan kelebihan yang akan didapatkan ketika membeli ukuran lain. Misalnya lebih banyak dan lebih hemat. Pelanggan yang terkena decoy efek biasanya mengganti pilihan ke ukuran medium. Namun berujung membayar ukuran large setelah penjual kembali menawarkannya dengan iming-iming beda sedikit dengan harga medium. Jadi, lebih hemat. Sebenarnya decoy efek sama-sama menguntungkan. Baik untuk penjual maupun pembeli. Keuntungan penjualan akan lebih meningkat karena pelanggan lebih memilih ukuran paling besar dengan harga yang dinilai lebih murah. Sementara konsumen mendapatkan produk dalam jumlah lebih banyak. Nah, tertarik untuk menggunakan strategi decoy efek dan membuat promosi kreatifnya. Langsung cobain dan jangan tunda lagi, ya.